Kepala sapi yang akan dilarung Biasanya sih pagi hari sebelum dilarung Oh iya, hanya bisa dilakukan orang yang sudah dipercaya untuk menghias Masih tentang sapi nih Karena dia dianggap barang mewah, sapi hanya dimakan saat acara penting Misalnya, ajatan atau acara adat Sebenarnya sapinya boleh sapi apa saja Tapi yang kita saat gunakan ini adalah sapi diusklamin jantan Dan pastinya sapi ini sapi terbaik yang ada di kediri Nah, fungsi dari daun pandan dan bunga moor sendiri Ini fungsinya hanya untuk mengharumkan kepala sapi ini Yang dipakai dalam tradisi ini bukan sapi saja yoh Masih ada tiga hewan lainnya Tradisi melepas ayam ini juga dimaknai rasa syukur teman Ayam dilepaskan agar dapat dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari Burung merpati dikenal sebagai salah satu unggas yang dekat dengan manusia Burung ini tidak hanya dipelihara sebagai satwa kesayangan Bisa juga jadi dimanfaatkan dagingnya atau dilombakan Nah, kalau bebek mewakili hewan yang bisa berenang di air Cara menghiasnya bebas saja yoh Yang penting api re Persiapan masih belum selesai yoh Kami harus menyiapkan tumpeng Nasi dibentuk menjadi kerucut ini sudah terkenal banget yoh Tidak hanya disajikan saat ada tradisi Tapi juga dibuat saat ulang tahun atau acara penting lainnya Tumpeng bisa melambangkan harapan agar hidup selalu sejahtera Bentuk kerucutnya bisa dibilang mirip tangan merapat yoh Ini juga menyimbolkan batuhan Seperti namanya, tumpeng putih memakai nasi putih yoh Warna putih melambangkan kesucian Gak heran kalau dipakai saat acara sakral seperti upacara keagamaan Bentuk kerucutnya menggambarkan tradisi lama masyarakat Yang memuliakan gunung sebagai tempat para nenek moyang tinggal Saat masyarakat Jawa mendapat pengaruh budaya Hindu Nasi berbentuk kerucut dianggap sebagai tiruan mahameru Tempat itulah yang dipercaya sebagai tempat tinggal para dewa Nasi tumpeng biasanya disajikan dengan tujuh macam lauk Jenisnya gak boleh sembarangan yoh Harus memenuhi unsur-unsur tertentu Misalnya, unsur dalam tanah yang diwakili umbi-umbian Ada hewan darat seperti ayam atau sapi Ada juga unsur hewan laut yoh Contohnya ikan Nah, kalau unsur atas tanah bisa memakai aneka sayur yoh Oh iya, umumnya masyarakat juga menyajikan ikan teri Bisa digoreng dengan atau tanpa tepung Ini ada maknanya lho Ikan teri yang selalu hidup bergerombol Bisa dimaknai kebersamaan dan kerukunan Ikan teri juga menjadi simbol dari ketabahan dan keuletan Dalam situasi ekonomi yang paling bawah sekalipun Selain menggias kepala sapi Sekarang saya lagi menggias tumpeng Ini tumpeng putih Nah, tumpeng putih ini terdiri dari tujuh lauk Macam lauk-lauk Oke, salah satunya yaitu rempayek peri Yang filosofinya, kata ibunya Biar kita melimpas seperti kayak abu-abuan kanteri Nah, kalau telur melambangkan manusia diciptakan dengan fitrah yang sama Nanti yang membedakan hanya ketakwaan dan tingkah lakunya Semuanya sudah siap Tinggal dilarum saja ini, rek Sampai jumpa. 5, 4, 3, 2, 1. Dalam ritual labu bumi, semua prosesi dan perlengkapannya bermanfaat, teman. Bahan makanan atau makhluk hidup yang dilepas nantinya diambil kembali dan dinikmati oleh masyarakat. Labu bumi bisa dimaknai perjuangan manusia dalam melakukan tugas dan kewajiban sebagaimana Tuhan. Upacara larung saji semacam ini tidak hanya ada di Kediri saja, masyarakat beberapa di Pulau Jawa lainnya juga melakukan larung sesaji. Terutama yang berdekatan dengan pantai, seperti Jara Blitar, Pacitan, Banyuwangi, hingga Madura. Saat ini adalah pelapasan larung sesaji, yaitu ada kepala sapi yang tadi sudah kita heas. Dimana larung itu dipersembahkan karena rasa syukur masyarakat Kota Kediri terhadap apa yang sudah dilimpahkan kepada masyarakatnya. Oh iya, larung sesaji dilakukan di Sungai Brantas yuk. Dulunya sungai ini menjadi bandar atau jong biru yang besar dan menjadi pusat perdagangan di Pulau Jawa. Pada masa itu negara-negara Timur Tengah seperti India, Malaysia, Singapura berdagang di Tanah Jawa melalui Sungai Brantas. Sungai Brantas memiliki peranan besar dalam pertanian Kerajaan Majapahit lho. Keberadaan Sungai Brantas juga dianggap menguntungkan. Sungai ini menjadi akses penghubung yang lebih cepat dan aman antar daerah perdalaman dengan pesisir. Setelah ini, aku mau ikut mengolah umbi yang didapat dari pembagian hasil bumi. Mau dijadiin opo ayo, makanya jangan kemana-mana ya. Sambal goreng, salah satu makanan khas Indonesia yang populer ya. Bahannya bisa tahu, kentang dan tempe. Ada juga nih yang menambahkan hati atau bagi. Sebuah bahan dipotong kecil. Makanya gotong royong dan guyuk rukun dalam bermasyarakat. Umbian hasil rebutan labu bumi kemarin. Mau kita olah menjadi sambal goreng ya, Bu ya. Pastinya sambal gorengnya campur dengan tempe dan juga tahu. Umbian yang didapat ini dikenal dengan polo pendem, teman. Cara mengolahnya beragam. Bisa direbus, dikukus, digoreng, dan lainnya. Di masyarakat Jawa, polo pendem dimaknai manusia tidak boleh bergantung pada satu jenis makanan saja. Ya, untuk bawang-bawang sambal gorengnya, masing-masing semuanya harus digoreng terlebih dahulu. Nah, ini sebenarnya singkong dan ubi adalah pengganti kentang. Karena pada zaman dahulu, singkong dan ubi lebih banyak daripada kentang. Gungso sampe. Harum. Harum. Ini daun apa, Bu? Daun salam sama daun jeruk. Sebenarnya sambal goreng ini dimanapun itu ada, tetapi yang membedakan itu adalah isiannya. Untuk sambal goreng ini biasanya dihidangkan saat ada acara hajakan maupun syukuran. Tetapi untuk sambal goreng ini dijadikan makanan favorit untuk warga sendiri. Terima kasih telah menonton! Urap tidak hanya ditemukan di Kedirio, makanan ini juga ada di daerah lain. Di Jawa Tengah, urap dikenal dengan gudangan. Di daerah Sumatera, disebut anyang. Kalau di Bali, namanya lawar. Urapannya bermacam sayuran yang direbus dan campur parutan kelapa berbumbu. Sebenarnya untuk di wilayah Jawa Timur semuanya urap-urap itu ada. Tetapi di sini untuk urap-urapnya itu berbeda. Harus disangre terlebih dahulu. Agar tidak cepat basi dan juga aromanya lebih sedap, ya, Bu. Sayuran untuk urap bisa kangkung, kacang panjang, atau toge. Ada juga di memakai pucuk ubi, jantung pisang, ketimun, dan lain-lain. Urap bisa langsung dimakan atau disajikan dengan nasi hangat. Wah, sesuai selera saja, Yore. Terima kasih. Terima kasih.